Hai Kelovers, gimana kabarnya nih? What's trending balik lagi buat ngasau kalian apa aja berita yang viral di minggu ini. Mulai dari yang bikin kaget hingga bikin sedih, pokoknya semua ada. Jadi yuk langsung aja check this out. Kabar pertama bener-bener mengguncang dunia entertainment tanah air nih Kelovers. Karena siapa sangka kalau ternyata Marcel Widianto udah punya anak. Yep, Marcel lagi pamer foto kelahiran anak pertamanya di media sosial yang diberi nama Archie Hermawan Farid Gilandi Widianto. Tapi yang bikin kaget bukan soal itu aja, melainkan terus siapa dong istrinya Marcel? Kenali nih, Janssen Indiani atau kerap disapa Cheson? Ex JKT48 generasi ketiga inilah yang berhasil memikat hati seorang Marcel. Netizen bingung, pusing dan bertanya-tanya sampai bilang kapan nikahnya sih? Ternyata Marcel telah melangsungkan pernikahan dengan Cheson pada Februari 2022. Tapi pastinya secara diam-diam ya guys. Foto-foto pernikahannya juga tengah ramai nih dibagikan ke dunia maya. Bak momentum yang pas banget lah buat nge-up. Hal tersebut ia lakukan karena ingin mendapat privasi dari publik. Anyway, congrats ya Marcel. Hari Putra main ke kantor kapan lagi? Yes, kabar berikutnya datang dari hari dalam segmen What The Food. Kali ini, tim KapanLagi.com mengajak Hari untuk menyantap makanan Sunda nih. Soalnya, meskipun Hari orang Jambi ya, ternyata dia suka banget sama makanan Sunda loh ke lovers. Ada macem-macem jerauan dan juga lalapan yang dia coba, pokoknya wah super endul deh. Selain makan bareng, Hari juga sharing seputar single terbarunya yang berjudul Buy One Get One. Nah kan, lagu tapi judulnya kok kayak mau belanja gitu ya. Jadi gini Kill Lovers, lagu barunya ini bercerita di mana seseorang ada di suatu kondisi cinta dan juga sayang sama dua orang sekaligus. Harusnya sih cerita asli dua orang sekaligus ini adalah dapet janda anak satu. Jadi ya konsepnya Buy One Get One gitu. Tapi Hari gak mau dan pengen ganti jadi dapet kakaknya, dapet juga adeknya. Cintaku cinta Buy One Get One, sayangku sayang Buy One Get One, meskipun ku tahu... Rada kocok juga nih. Anyway, good luck dan sukses terus ya Hari. Kill Lovers, ada yang ikutin berita soal Alshad Ahmad? Yap, sekini kabar soal Alshad semakin panas setelah bukti nikah siri dengan mantan kekasihnya, Nisa Ashifa, beredar di dunia maya. Bukti tersebut dibagikan oleh salah satu pengguna Twitter dengan beberapa cuplikan layar yang valid terkait nikah siri dan talak yang tercatat di pengadilan agama Bandung, bahkan hingga arsip duduk perkaranya. Salinan arsip tersebut mengatakan bahwa pemohon, yaitu Alshad, dan termohon, yaitu Nisa, sepakat menikah secara agama, yang mana termohon sedang hamil 8 bulan dan dinikahi oleh pemohon pada 30 September 2022. Tak berlangsung lama, ikrar talak antara keduanya dilakukan pada 28 Desember 2022 lalu. Wah, makin kesini, makin kebuka semua ya. Di samping itu, kekasihnya saat ini, yaitu Tiara Andini, tampak menangis di salah satu konsernya di Pontianak ketika membawakan lagu terlanjur mencinta. Entah itu gimmick belaka untuk menghayati lagu, atau mungkin memang ada hubungannya dengan kabar Alshad. Kuat-kuat ya, titih? Oke lovers, makasih banget buat yang udah nonton What's Trending minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe channel KapanLagi.com buat update terbaru nih seputar dunia idola kamu. See you!